halo bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya mas turis channel salam syukur sedunia di video kali ini saya akan review gamma lagi ya setelah pemakaian satu bulan ini ini kalau untuk saya sendiri sih bro saya sendiri pribadi mesin ini enak tenaganya kuat kenceng ternyata saya sudah tahu karakternya dia ternyata untuk rambut tebel itu no problem tidak ada masalah dan tidak ada kendala tetap dia mampu untuk memotong rambut tebel berbeda dengan yang lainnya untuk sementara ini untuk mesin cordless tanpa kabel mesin cas yang paling tenaganya kuat yaitu adalah gamma sirku teman teman cuman kalau untuk membuat gradasi saya belum mampu dan belum bisa memakai ini saya hanya ini hanya saya gunakan untuk 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 mendasari rambut saja misalnya rambut tebel saya untuk dasaran 1,5 itu saja teman teman tapi kalau ketajamannya luar biasa karena dia RBM nya 10.000 jadi rambut itu bisa kepotong semua tidak ada yang ketinggalan itu teman teman dan pegangannya juga nyaman sih mantep cuman dia agak berat jadi kalau misalnya kita dapat 10 kepala itu rasanya bahwa sudah agak pegel gitu ya karena berat ya tidak jadi tak jual ini kemarin sudah mau saya jual seharga 1 juta ya tapi Alhamdulillah gak jadi jadi sekarang saya bikin apa motong sendiri saja tapi rasanya rugi teman teman beli mesin Gama XZQ karena tarif saya hanya 10.000 harusnya tarifnya 50.000 karena mesinnya mahal ya tapi gak apa-apa untuk investasi nanti ini berapa awetnya 1 tahun kah 2 tahun kah udah mulai baterai loyo atau enggak nanti kita review lagi ya setelah 1 tahun pemakaian teman teman ya ini baru 1 bulan pemakaian luar biasa ini 2.300.000 termasuk murah teman teman dapet casingnya ini dapet serepnya ada 2 3 sama yang ini terus tutupnya cover yang ini ini kan terlalu separan ini juga ada 2 masih cadangannya terus cadangan tuas terus dikasih obeng juga mereknya Gama ngeri sekali untuk obeng saja dikasih terus masih ada lagi apa ya baut ada sarapnya baut juga tuasnya ini juga ada pengen ganti ada merah ada kuning kalau enggak salah ya mantep bentuknya memang seperti ini kalau untuk sekarang ini kelihatannya akan ada banyak mesin-mesin yang bodinya aneh-aneh kayak gini ya seperti triwema 222 itu juga bodinya seperti JRL terus eh enggak boleh enggak 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 tidak rokok bekas rokok JRL terus kayak apa ya enggak 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 itulah banyak terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam syukur sedunia ya Allah